Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bertemu lagi dengan Bukul Tia di semester 2 kali Ibu akan memberikan pembelajaran pada kalian Mari simak pembelajaran berikutnya Anak-anak jangan lupa terapkan 3 M Yang pertama menggunakan masker dengan benar Yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari kuman dan segala penyakit Dan yang ketiga menghindari kerumunan dan jaga jarak Baiklah anak-anak sekarang kita belajar tema 7 Peristiwa dalam kehidupan Subtema 2 Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan Tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan Kalian dapat memahami Kalor dapat mengubah suhu benda Dan juga kalian dapat mengetahui peristiwa perubahan wujud benda Kalor Kalor adalah energi panas yang dimiliki suatu benda Ada pun beberapa sifat kalor yaitu Pertama berpindah dari benda bersuhu tinggi atau panas ke benda bersuhu rendah atau dingin Kedua semakin tinggi suhu benda semakin besar pula kalor yang dimiliki Dan yang ketiga berperan dalam perubahan wujud benda Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda ada dua Yang pertama zat melepas kalor dan zat menerima kalor Zat melepas kalor terjadinya pendinginan Contohnya membeku, mengembun, dan mengkristal Sedangkan zat menerima kalor Yaitu terjadi pemanasan Contohnya mencair, menguap, dan menyublin Nah anak-anak disini agar lebih jelasnya Ibu memberikan contoh gambarnya Disini ada membeku, mengkristal, mengembun, mencair, menyublin, dan menguap Kalian bisa lihat pada panah yang berwarna merah Yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda yang memerlukan kalor Sedangkan yang panah berwarna kuning Yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda yang melepas kalor Nah anak-anak disini Ibu akan membahas tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda pada zat melepas kalor saja Yaitu membeku, mengkristal, dan mengembun Yang pertama, perubahan wujud benda membeku Perubahan wujud benda membeku merupakan perubahan yang terjadi pada benda cair Membeku merupakan perubahan benda cair menjadi padat Proses membeku ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu dingin Misalnya, coba kita taruh es krim yang mulai mencair ke dalam freezer Dalam waktu tertentu, es krim yang mencair akan kembali membeku dan jadi padat Untuk lebih ringkasnya, perubahan wujud benda membeku ini yaitu dari cair menuju ke padat Contoh lainnya, ada memasukkan air ke dalam freezer Maka air yang dimasukkan itu lama-lama akan menjadi membeku Kemudian agar-agar yang dimasak, jika dibiarkan maka lama-lama juga akan menjadi padat atau membeku Dan juga gula jawa yang dipanaskan atau yang dimasak kemudian didiamkan akan menjadi membeku pula Baik, yang selanjutnya perubahan wujud benda mengkristal Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor Contohnya, yang pertama ada bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer Kemudian yang kedua, garam dibuat dari air laut kemudian diuapkan dengan sinar matahari Di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam Dan contoh yang terakhir, ada uap yang ada di udara menjadi salju Yang ketiga, perubahan wujud benda mengembun Perubahan wujud benda selanjutnya ini adalah mengembun Perubahan wujud benda ini merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi benda cair yang melepas zat kalor Contoh peristiwa ini adalah es batu diletakkan dalam sebuah gelas Sehingga lama-kelamaan bagian luarnya menjadi basah atau terjadi pengembunan Ada pula contoh lainnya seperti gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan Kemudian dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi es Dan yang contoh terakhir, kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan Nah anak-anak, sudah selesai pembahasan hari ini? Cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah berbaik Untuk anak-anak, jangan lupa mengembangkan tugas yang dikubu berikan Cukup sekian dari ibu Wassalamualaikum Wr. Wb